Pejabat Kepresidenan Ukraina mengklarifikasi bahwa Jaksa Agung dan Kepala Dinas Keamanan masih diskor selama penyelidikan atas kasus dugaan pengkhianatan. Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelensky pada minggu 17 Juli 2022 mengatakan bahwa kedua orang tersebut telah dipecat dari jabatannya. Menurut sebuah laporan langsung pada Senin 18 Juli 2022, Andriy Smirnov, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Dikif, mengatakan bahwa Jaksa Agung Irina Venek Diktova dan Kepala Dinas Keamanan SBO Ivan Bakanov belum dipecat secara resmi. Berbicara di televisi lokal, Smirnov mengatakan bahwa Venek Diktova telah diskors dan Bakanov sementara diperhentikan dari tugasnya selama pemeriksaan dan investigasi dilakukan. Skors dilakukan agar keduanya tidak mengintervensi jalannya penyelidikan. Sementara itu, Kantor Kepresidenan Ukraina telah mengeluarkan klarifikasi bahwa Kepala Dinas Keamanan Ukraina atau SBO dan juga Jaksa Agung masih ditangguhkan. Keduanya belum diperhentikan seperti yang diumumkan sebelumnya. Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelensky pada minggu 17 Juli 2022 mengatakan bahwa Ivan Bakanov telah dipecat dari jabatannya sebagai Kepala SBO dan begitu pula Irina Venek Diktova telah dipecat sebagai Jaksa Agung. Ia mengutip banyaknya kasus dugaan pengkhianatan atau kolaborasi pejabat Ukraina dengan Rusia. Kepemimpinan Bakanov atas badan intelijen dan keamanan itu mendapat keritikan sejak awal perang. Setelah tiga mantan, pejabat SBO didakwa atas pengkhianatan negara pada Maret lalu. Dua pejabat itu yakni Jenderal Syerhi Kivorko dan Kolonel Ihor Sadokin yang pernah bekerja di kantor Kersen. Kersen sendiri merupakan kota besar pertama yang direbut Rusia dan tidak banyak perlawanan di sana. Diangkat keperan SBO teratas pada 2019, Bakanov adalah teman masa kecil Zelensky. Partai oposisi Ukraina sempat mengkritik pengangkatannya karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk memimpin SBO. Bakanov memiliki latar belakang hukum dan ekonomi menurut biografi agensinya. Zelensky menurut sebuah laporan sedang mencari pengganti Bakanov dan juga pejabat keamanan lainnya selama berminggu-minggu. Namun Presiden tidak menyebutkan pengganti Bakanov dalam dekret pada hari Minggu atau pidato malamnya. Sementara itu, Venedik Tova merupakan mantan penasihat Zelensky sekaligus anggota parlemen di partai yang menaungi Presiden. Ia diangkat sebagai jaksa agung Ukraina pada tahun 2020 lalu. Sejak invasi Rusia dimulai pada bulan Februari, dia telah menyelidiki banyak dugaan kejahatan perang. Venedik Tova, yang merupakan jaksa agung wanita pertama di Ukraina, diprofilekan di beberapa outlet berita Amerika Serikat terkemuka untuk penuntutannya atas dugaan kekejaman Rusia. Namun, ia juga menghadapi kritik dari publik yang menilainya belum bisa menuntaskan perkara korupsi. Venedik Tova menggantikan mantan jaksa agung Ruslan Ryabosyapka yang diperhentikan karena kinerjanya tidak membuahkan hasil. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.